Masuk kelasnya, buruan, cepetan, cepetan. Halo semuanya, halo judges. Halo, ini JKT48 bukan? Bukan. Kamu umurnya berapa? Umur 13 tahun. Wow, kamu mau sekolah? Iya. Ini gurunya? Gue jadi guru. Sifu, sifu. Oke, kamu siap Rizy? Udah. Kata guruku, sekolah adalah pintu menuju masa depan. Tapi hari ini, aku ingin mengajak juri-juri yang keren yang ada di depanku untuk kembali ke masa sekolah dulu. Boleh aku maju ke depan? Kak Ivan. Halo. Halo. Aku mau tanya nih sama Kak Ivan. Waktu Kak Ivan dulu sekolah, ada gak sih guru terfavorit kakak? Aku kalau SD ada. Boleh disebutin? Ibu Maria. Ibu Maria? Iya. Serius? Iya. Aku juga ada loh gurunya namanya Bu Maria. Sumpah loh? Iya. Siapa? Bu Maria itu guru IPS aku. Oh gitu, kebetulan Bu Maria itu wali kelas aku waktu kelas 3 SD. Wow, beri tepuk tangan untuk Kak Ivan. Nah Karalin, sekarang aku main sama Karalin ya. Oke, sure. Jadi, di sini aku punya buku yang isinya tentang nama kota di Indonesia. Ada Jakarta, ada Medan, Ternatek, Banjarmasin, dan masih banyak lagi. Oke, nanti tugasnya Karalin, taruh bukunya kayak gini, tutup matanya, lalu buka halaman berapa aja, bebas. Bisa ya Kak? Oke, boleh buka tangannya yang kiri. Tutup mata Karalin, terus buka halaman berapa aja. Sudah, oke thank you. Boleh dibuka lagi? Kota yang dipilih adalah Medan. Ini sama kamu. Ini sama Medan lagi. Ini sama kamu. Horas, horas. Thank you. Nah, sekarang sama Kak Rosa nih, kita belajar matematika yuk. Hah, kenapa bagian gue sulit? Tapi tenang nih, aku punya alat band tuh buat Kak Rosa. Kalkulator. Iya. Tada! Ah, oke. Eh, oh salah, salah, salah. Ini mah punya adik aku. Nah, ini ya bener. Kan, aku bisa membaca pikirannya. Oke, jadi disini aku punya kalkulator. Oke. Boleh dibuka tangannya. 0, 8, 2, 1, 2, 1. Oh, enggak, enggak. Oke. Oke. Boleh tekan dua angka, tapi jangan kasih lihat siapa Kak. Aku boleh lihat. Iya, diumputin aja kayak gini. Udah tekan. Oke. Sekarang tekan kali. Udah. Sekarang tekan dua angka lagi. Bebas. Dan kali dengan dua angka berapa aja? Dua angka lagi? Iya, dikali dulu baru tekan. Udah. Sekarang tekan sama dengan. Udah. Oke. Berapa hasilnya? Empat. Empat. Kosong. Kosong. Satu. Satu. Kosong. Kosong. Dua. Empat. Empat. Satu. Satu. Oke. Nah sekarang. Om Denny. Tadi kan kita udah belajar matematika. Sekarang kita belajar IPS aja ya. Baik. Oke. Aku minta sebutin. Satu nama pahlawan Indonesia. General Sudirman. General Sudirman. Sudirman. Oke thank you. Iya. Beri tepuk tangan untuk part judi kita. Yeay. Kenapa? Apa? Dia nanya-nanya lu doang tuh yang oke. Gue apa poinnya? Untuk senang kan. Awas lu ya. Jangan pencet-pencet merah loh. Diam. Di sini aku ada papat tulis dari pelajaran terakhirku. Dan pada waktu itu aku belajar pelajaran IPS. Yang uniknya. Bisa gak? Oh my God. Ibu Maria. Dan pahawannya. General Sudirman. Dan kotanya. Medan. Dan kakak tadi hasilnya berapa? UBAS 010241. Tepuk tangan sekarang, Tepuk tangan sekarang. Tepuk tangan sekarang, dan aduh AO. Gila, kita dikibulin sama anak umur berapa belas tahun? 13 tahun. 13 tahun, hey. Baik, kan? Bosan. Jangan, jangan sampai... Kita dikibulin sama anak umur 13 tahun, Ca. Semoga dia gak pelajaran sama anak gue. Oh my God. Kamu mainnya mulus banget. Thank you. Waktu umur segitu akhirnya bisa apa? Nipu guru doang. Kupil. Kok dia bisa... Kok kamu bisa tahu... Guru aku, Bu Maria sih? Kok kamu bisa? Kan kita gurunya sama, Kak. Kalau aku paling googling kali ya, aku dari Medan gitu. Kan tadi kamu nutup mata sayang. Ya makanya. Jangan denial, emang gue pinter. Tapi ini sih gila sih. Karena dua angka pertama itu, orang biasanya kan... Angkanya tuh gue sengaja milihnya 0 sama 4. Gitu. Jadi gak 4 sama 0 gitu, ngerti gak? Ngerti, ngerti. Tapi... Jadi lu udah gak bisa licik sama orang yang licik dari lu. Iya gitu maksudnya. Padahal gue udah cukup licik baru. Wow. Gimana tuh? Jadi dukunnya dimana kamu curhat aja. Itu magic. Magic? Manager. He? Lu kemana? Kalau tipe permainan kamu, itu apa namanya? Mentalis. Astagfirullahaladzim. Pasti gak percaya aja ini dia ya, emang orangnya. Emang julid nih. Kamu kayaknya kena mental deh, bukan mentalis. Gak ada siapa-siapa di belakang. Ya gak ada. Itu gak ada Bu Maria di belakang. Oh bener, hodam kali aku. Aman. Gak ada apa-apa. Beneran, saya liat ke belakang. Gak percaya liat saya ke belakang tuh. Tapi ini pertama kali gue melihat close up magic. Yang sangat smooth banget. Dan gue sampe ngecek ke belakang. Itu untuk pastiin bahwa memang tidak terjadi apa-apa. Karena selama kita berada di sini. Itu tulisan tuh udah ada di sana. Tanggap gak maksudnya? Bener. Artinya dia bisa membaca pikiran kita. Usia 13 tahun. Apa yang akan terjadi dengan dunia ini. Tapi banyak banget emang talenta-talenta muda di Indonesia ya. Kita tuh harus bangga. Yes. Tapi yang juga lucu itu bertema gitu ya. I like the music. The soundtrack sampe. Waktu Kak Ivan ngomong juga ikut lagu. Aku suka acara dia presentasi. Dia presentasi tuh juga menyenangkan. Ya menyenangkan. Unyu-unyu gitu kekinian gitu. Aku yes. Aku yes. Aku yes. Definitely. It's a yes for you. Aku yes. Thank you. So you got 4 yes dari kami. Selamat buat kamu. Congratulations. Congratulations. Thank you. Kata Chris sih gini. Tenang. Saya sudah tahu dari lama. Takut gak? Dia tuh kayaknya juga sebelum ketemu kita. Tapi dia juga tahu kalau dia bakal masuk. Nah barusan gue bilang ape barusan. Ini ada magic lagi kan abis ini. Gak ada ya udah. Abis. Udah udah. Takut ya. Takut ya. Thank you. Bye bye. Iya iya iya. Eh dia tahu orang-orang yang kita umpetin. Dapak. It's magic. So see you next round baby. Bye. Selamat datang. Selamat datang. Selamat datang.